Neraka hitam jilid 4. Maka ia menarik kembali senyumannya dan pusatkan segenap perhatiannya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Hoki Sian hanya bisa gelengkan kepalanya berulang kali, dia tahu Kong Sun Peng sudah dibikin marah oleh perbuatan gadis tersebut, pertarungan sudah pasti tak akan terhenti sampai di situ saja, terpaksa dia pun harus memperhatikan jalannya pertarungan dengan lebih berhati-hati, sebab jika Kiong Guat Lan sampai terluka maka akibatnya pasti akan memusingkan semua pihak. Kiong Guat Hui juga berpikir dengan kening berkerut. Adik bukan seorang yang tak pakai aturan, sekalipun ia suka bergurau bukan berarti ia mau mencari menangnya sendiri, tapi kenapa hari ini ia bersikap demikian tiba-tiba terdengar Kong Sun Peng mementak keras, berhati-hati lah pedangnya segera diputar dan langsung menyerbu ke depan dengan cepat. Pertarungan itu tak bisa dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya, baru San Kong Sun Peng masih mengalah tiga bagian kepada musuhnya, tapi setelah berulang kali disindir dan dicemoh, ia tidak sungkan-sungkan lagi, begitu tiga jurus. Yang pertama sudah lewat, pedangnya diputar sedemikian rupa melancarkan serangkaian serangan maut yang benar-benar hebat. Sekalipun Kiong Guat Lan telah berusaha menangkis dengan sepenuh tenaga akan tetapi jelas terlihat bahwa ia sudah dipaksa dalam posisi yang kalah. Sementara itu kawanan jago lihai yang ikut menonton jalannya pertarungan antara kedua orang itu, diam-diam menggutkan kepalanya, mereka merasa dengan usia mereka yang masih begitu muda, dapat memiliki kepandaian selihai itu sudah bukan terhitung suatu yang gampang. Ratusan gerakan kemudian, bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimiliki Kong Sun Peng jauh lebih tinggi dari musuhnya, secara beruntun Kiong Guat Lan sudah dua kali terancam bahaya maut, cuma untungnya meskipun Kong Sun Peng sedang diliputi kemarahan yang meluap, tapi perangainya makin lama semakin kendor, ia pun tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melukai lawannya. Sebagai jago yang lihai, tentu saja Hoki Sian dapat mengetahui juga kejadian tersebut, hatinya menjadi lega karena ia tahu bahwa Tagedi tak akan sampai terjadi. Tiba-tiba dari antara kerumunan manusia muncul empat orang pemuda yang ganteng dan gagah perkasa, mereka adalah Tan Kiat San, Lipo Seng, Oh Kembun serta Oh Kembu. Dengan suara lantang Tan Kiat kan segera berteriak, Saudara Kong Sun, Hoa Kong Chu berpesan kepada kita agar melerai semua pertikaian yang terjadi, mengapa kau malah bertarung sendiri melawan seorang gadis? Apadaya, Siao Tepun tertaksa harus berbuat demikian sementara berbicara demikian, permainan pedangnya juga ikut mengendor, rupanya dia bermaksud mengakhiri pertikaian tersebut. Siapa tahu justru Kiong Guat Lan telah manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, Sereh Et. Sereh Et secara beruntun ia melancarkan tiga buah serangan berantai. Tindakannya itu sangat tidak menyenangkan Kong Sun Peng, otomatis permainan pedangnya ikut mengencang. Mendadak terdengar gelak tertawa panjang bergema memecahkan kesunyian, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan tinggi berkelebat menerjang lewat di antara kedua orang itu. Para penonton hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, dan tahu-tahu Kiong Guat Lan serta Kong Sun Peng sudah berpisah dan masing-masing mundur keelakang sedangkan seorang pemuda tampan berusia 5-16 tahun telah berdiri di antara mereka. Kemunculan pemuda tersebut sangat mengejutkan semua orang, siapapun tidak, kalau mengajak pemuda sekecil itu sudah memiliki ilmu ulet yang amat lihai. Pemuda itu segera menjurah ke arah mereka berdua, katanya, ilmu silat yang kalian berdua miliki sama-sama lihainya, keadaan pun sama kuat, menurut pendapatku daripada pertarungan dilanjutkan lebih baik diselesaikan secara damai saja sampai di sini, mau bukan? Tentu saja Kong Sun Peng ingin mengakhiri pertarungan sampai di situ saja. Berbeda dengan Kiong Guat Lan, sambil mencibirkan bibirnya ia berseru, Hei siapa yang suruh kau campuri urusanku? Kau masih belum berhak untuk mencampuri persoalanku tahu sebenarnya pemuda itu mencampuri kejadian tersebut lantaran tidak tega membiarkan Kiong Guat Lan terdesak di bawah angin, siapa tahu Kiong Guat Lan tak sudi menerima kebaikan hatinya, ini membuat dia menjadi tertegun dan tak tahu musti maju atau mundur. Tiba-tiba dari tepi gelanggang muncul seorang sastrawan berusia pertengahan yang berjubah biru, sambil menggoyangkan kipasnya ia berkata dengan santai, Lote, kau tak usah banyak urusan lagi, kalau memang orang lain tidak suka kau mencampuri persoalannya lebih baik kembali saja kemari, pemuda itu tertawa jengah, ia lantas putar badan dan berjalan kembali keluar kerumunan orang. Pemuda tersebut rupanya baru pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan, sehingga tindak tanduknya agak gegabah dan sama sekali tidak memakai perhitungan. Berhenti tiba-tiba Kiong Guat Lan membentak. Pemuda itu agak tertegun, lalu sambil memutar badannya ia bertanya, apakah dia adalah sahabat mutannya Kiong Guat Lan dengan wajah sedingin es sambil menuding sastrawan berusia setengah umur yang berdiri di luar arna. Betul pemuda itu manggut-manggut. Kontan saja Kiong Guat Lan tertawa dingin. Heeh, 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 sahabatnya si Lu Kim Nong, kumbang emas bermain di putik, Oh si Tiong sudah pasti bukan manusia baik-baik, Hei, rupanya kau juga merupakan komplotnya, paras muka si anak muda itu berubah menjadi hijau membesi, rupanya ia masih belum paham apa yang dimaksudkan. Berbeda dengan sastrawan berusia setengah umur itu, paras mukanya agak berubah, lalu sambil berusaha menenangkan hatinya, ia menggoyangkan kipasnya dan berkata sambil tertawa, Nona, jangan sembelarangan memfitnah orang baik-baik, aku bukan manusia yang kau maksudkan, aku si yang dan bukan Oh si Tiong seperti apa yang kau katakan tadi berbicara sampai di situ, biji matanya lantas berputar kian kemari, agaknya ia sedang mengatur rencana untuk melarikan diri. Tan kiatkan, Lipo Seng serta dua bersaudara On saling berpandangan sekejap, lalu mereka melompat ke depan dan secara tiba-tiba mengurung sastrawan berusia setengah umur. Suasana menjadi gempar, semua orang sama-sama menyingkir ke samping untuk memberi tempat. Dengan berlangsungnya peristiwa tersebut, maka perhatian semua orang lantas dialihkan ke wajah sastrawan setengah umur berbaju biru itu. Secara otomatis pertarungan antara Kiong Watlan melawan Kongsan ikut pula terhenti. Perlu diterangkan di sini, bahwa si Yolwi Kim Hong, kumbang emas bermain di putik, Oh si Tiong adalah seorang penjahat cabul yang ulung dan dikutuk semua orang. Orang ini bukan cuma Jai Hoa, pemetik bunga artinya pemerkosa, saja, seringkali setelah korbannya digagai dan dibunuh barangnya ikut dirampok habis-habisan, sedikit pun tidak memperdulikan peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan. Orang ini bukan cuma dibenci oleh setiap orang, bahkan orang-orang dari kalangan Liu Kulim sendiri pun mengincar jiwanya. Akan tetapi ilmu silat yang dimiliki orang ini cukup lihai, ilmu meringankan tubuhnya tinggi, selama melakukan perbuatan terkutuknya ia selalu mengerjakan dengan rapi, dan jejak yang amat rahasia, ditambah lagi orangnya pandai menyaruh, hal ini membuat jarang sekali ada orang yang mengenali dirinya. Itulah sebabnya dengan begitu berani dia telah munculkan diri di kota si Ciu. Sayang akhirnya Toh Kedok tersebut berhasil dibongkar oleh Kiong Guatlan. Hoki Sian sudah lama mengasingkan diri, ia kurang begitu tahu tentang manusia tersebut tapi ditinjau dari julukannya bisa diduga manusia macam apakah orang itu. Seng Yan segera melompat ke muka, lalu bentaknya, Sobat, lebih baik terangkan asal lusulmu kalau tidak jika sampai mati penasaran jangan menyalahkan kami semua. Seng Tangkeh buat apa membentak-bentak aku dengan nada kasar dan keras seperti itu? Siapa tahu kalau Nona Kiong lagi-lagi sedang mengajak kalian untuk bergurau. Song Yan agak tertegun, dia lantas mengalihkan perhatiannya ke wajah Kiong Guatwi, jelas meski tiada rasa marah atau tersinggung atas diri Kiong Guatlan, tak urung dia merasa ragu juga atas ulasi Nona yang gemar mengacau itu. Oleh sebab itu sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Kiong Guatwi, sebab ia merasa bahwa Nona ini jauh lebih dapat dipercaya, Kiong Guatwi termenung sebentar, kemudian katanya, aku sendiri pun kurang begitu jelas setelah berhenti sejenak, dengan nada minta maaf ia melanjutkan, adikku seringkah keluar rumah, banyak di antara persoalannya yang tidak ku ketahui, agaknya aku akan membuat kecewanya Song Tang T.H.A.A. Nona terlalu sungkan, kata Song Yan sambil tertawa. Diam-diam ia berpikir di hati, agaknya Kiong Guatlan lagi-lagi sedang mengumbar ulahnya yang tidak karuan. Tiba-tiba kedengaran pemuda tadi berkata pula, sudah lima hari aku melakukan perjalanan bersamanya, belum pernah selama ini ku saksikan ia melakukan perbuatan yang tidak genah, mungkin Nona itu sudah salah menuduh orang, mendengar perkataan itu, para jago yang hadir di sekitar Siptu makin mengira kalau Kiong Guatlan lagi-lagi sedang bergurau. Lega juga hati O.U.C. Tiong setelah menyaksikan keadaan tersebut, pikirnya cepat-cepat, sekarang kalau tidak kabur, mau menunggu sampai kapan lagi maka sambil tertawa terbahak-bahak ia menutup kembali kipasnya dan memberi hormat. Katanya, meskipun Nona Kiong hanya salah menuduh, Siaw Teh merasa tak punya muka lagi untuk berdiam lebih lama di sini, selesai berkata ia lantas putar badan siap menanggalkan tempat itu. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu dengan pedang terhunus Kiong Guatlan telah menghadang jalan perginya. Hei, mau kabur dari sini ejeknya. Sialan betul budak busuk ini, pikir O.U.C. Tiong, baik, ingat saja kau. Sekarang kau boleh mempermainkan aku, tapi suatu saat O.U.Mu pasti akan menikmati pula kehangatan tubuhmu, dengan sikap sesopan mungkin ia lantas berkata, Nona, tidak cukupkah gurawanmu itu? Sekalipun Kiong Guatlan pernah bertemu dengan O.U.C. Tiong, tapi karena soal ini, orang tersebut telah bersalin rupa, sulit baginya untuk membongkar kedok orang secara terang-terangan, meski begitu, dia yakin kalau penglihatannya tidak keliru. Pikirnya kemudian, jika aku mengaku terus terang atas alasan tuduhanku, orang lain pasti tidak akan percaya, setelah berpikir sebentar, ia lantas berseru dengan ketus, beranikah kau membiarkan orang menggeledah sakumu? Aku tahu dalam sakumu saat ini pasti membawa alat-alat pemabuk yang biasanya kau bawa dalam melakukan setiap operasimu, O.U.C. Tiong memang benar menggembol alat peraganya dalam saku, sudah barang tentu ia tak berani membiarkan orang lain menggeledah sakunya, dalam kejut dan paniknya ia pura-pura jadi marah. Aku orang Shikeng adalah seorang lelaki setia, aku tidak akan menerima penghinaanmu ini dengan begini saja, demikian teriakannya. Semua orang merasa sependapat dengan alasan tersebut, suara bisik-bisik dan pembicaraan pun berkumandang memenuhi udara. Tiong buatlan menjadi kehabisan daya pikirnya, jika aku turun tangan secara paksa, jelas tak ada orang yang akan membantuku, jika sergapanku meleset sehingga membiarkannya kabur dari sini, wah, bahaya, makin berpikir ia merasa hatinya makin bingung. Mendadak kedengaran seseorang berseru dengan suara yang lembut dan bernada ke kanak-kanakan. Aku bisa membuktikan kalau dia adalah Ho Si Tiong, bersama dengan berkemandangnya ucapan itu, tampak seorang bocah cilik yang berbaju bersih tapi bertangan kotor. Berlepotan lumpur menerobos keluar dari kerumunan orang banyak. Tercekat perasaan Ho Si Tiong, tapi begitu mengetahui kalau orang itu adalah seorang bocah cilik, lega juga hatinya. Haah, 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 bocah cilik, siapa yang memerintahkan kau mengacau belau tidak karuan di sini tegurnya sambil tertawa terbahak-bahak. Satu ingatan segera melintas dalam benak Kiong buatlan, sambil menggapai bocah itu katanya, Saudara cilik, kemarilah. Dari mana kau tahu kalau dia si O Sambil tertawa cekikikan bocah itu menghampiri Kiong buatlan lalu sambil menepuk dada sendiri ia berkata, sebab si Lui Kim Hang tersebut berada dalam sakuku, mana mungkin aku tidak tahu. Mendengar perkataan itu tergelaklah semua orang karena geli, mereka semua mengira bocah itu lagi ngecobelo pula. Kiong buatlan sendiri pun merasa agak kecewa, pikirnya, waah, gelagat tidak menguntungkan bagiku, agaknya hari ini si bajingan terkutuk itu kembali berhasil kabur dari cengkeramanku, tampak bocoh cilik itu mengeluarkan secarik handuk kecil berwarna putih dari sakunya, lalu direntangkan lebar-lebar. Sebagian besar jago yang hadir di sekitar arena waktu itu adalah jago-jago berkepandaian tinggi, ketajaman meti mereka rata-rata cukup mengagumkan, begitu sapu tangan tadi dibentangkan maka tampaklah pada sudut kanannya tersulam sekuntum bunga botan, di mana pada putihnya terbang seekor kumbang emas. Sulaman itu sangat indah dan hidup, bukan saja diberi warna yang indah bahkan amat menyolok, pada sisi sulaman tadi terukirlah tiga huruf kecil yang mencantumkan kata-kata, Oh Si Tiong, itulah lambang dari Oh Si Tiong dalam melakukan operasinya, dan julukannya si Lwi Kim Hong, kumbang emas bermain di putih, justru diperoleh dari lambangnya itu. Sambil menuding ke arah Oh Si Tiong, bocah itu berkata lagi, aku melihat sapu tangan itu jatuh dari sakunya, tulisan di atas sapu tangan tidak aku si Oge Oji pahami, tapi mendengar julukannya sebagai si Lwi Kim Hong lalu dihubungkan dengan kuntum bunga serta kumbangnya, aku rasa ada hubungan juga dengan segala yang berbau romen. Karena perkataan bernada kocak, kembali memancing gelak tertawa geli dari orang banyak. Paras maka Oh Si Tiong berubah hebat tapi ia masih berusaha keras untuk mengendalikan perasaan tenangnya, katanya kemudian, HMM. Rupanya ada orang sedang memfitnah diriku, care yang dipergunakan ini sungguh licik, rendah dan tak tahu malu. HMM, mana ada orang yang akan mempercayainya? Dalam kaget dan gugupnya Oh Si Tiong mencoba untuk berkelit ke samping, sayang keadaan sudah terlambat. Beret tanda seru tahu-tahu sakunya sudah tersambar hingga robek amat besar, benda-benda berupa emas perak serta lainnya segera jatuh dan berhamburan di mana-mana. Di antara sekian banyak barang yang berserakan di tanah, tampak sebuah benda tersebut dari perak yang berbentuk burung bangau sedang mementangkan sayapnya. Itulah alat khusus yang biasanya dipergunakan untuk menghembuskan obat pemabuk bila hendak melakukan suatu operasi. Kontan saja semua orang menjadi gempar. Rupanya dengan suatu gerakan giyok ii itu sok, gadis suci memasukkan jarum, Tiong Guatlan melepaskan sebuah babatan pedang kesiku lawan, begitu serangannya berhasil dan, kedok Oh Si Tiong terbongkar, dengan perasaan lega dan senang ia lantas tertawa mengejek. Hei orang Si Oh, demi menyelamatkan diri, si dari nenek moyang luk pun sampai kau tinggalkan, nah apa lagi yang bisa kau katakan sekarang setelah barang bukti tertera di depan mata, Oh Si Tiong tak bisa membantah lagi, pucat pias wajahnya, peluh dingin membasahi sekujur badannya sambil memegang kipasnya rat-rat dia mulai celingukan ke sana kemari berusaha mencari jalan keluar, sayang jalan untuk kabur telah tersumbat semua. Kini semua orang sudah tidak ragu lagi, serem tak mereka membentak keras dan maju kembali untuk melakukan pengepungan. Rupanya Oh Si Tiong sadar bahwa ia tak akan sanggup melarikan diri dari kepungan, dalam keadaan demikian sebagai seorang penjahat tulung yang sudah kerap kali melakukan kejahatan bukan rasa menyesal yang timbul dalam putus asanya niat jahat malah timbul dalam hatinya. Maknya, demikian ia berpikir, sekalipun aku bakat nampus, paling tidak modalku muski kuraih kembali, yang paling mencengkelkan terutama perempuan anjing Si Kiong serta anak jadah kecil itu. Hema, aku harus menyeret mereka untuk berangkat bersama menghadap Raja Ahirat, berpikir sampai di situ, tanpa mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba kipasnya disodokan ke arah Kiong Gwatlan dan Siau Gouji. Segenggam jarum-jarum lembut yang beracun bagaikan hujan grimis segera menyambar ke muka membawa kilatan cahaya biru ketika bertimpa sinar mentari, dalam dekejap metode jerit kesakitan berkumandang dari sana-sini, ada 7-8 orang segera roboh sebagai korban. Rupanya dibalik senjata kipasnya itu telah disiapkan 5-60 batang jarum-jarum beracun yang lembutnya seperti bulu kebau, bila jarum-jarum itu dibidikkan dengan mengenakan semacam alat pegait maka wilayah seputar 2 kaki persegi akan tercakup di bawah ancaman senjata rahasia itu. Bukan cuma ganas dan mematikan, bahkan boleh dikata sama sekali di luar dugaan orang. Akan tetapi, baik Kiong Gwatlan maupun si Gouji yang merupakan sasaran encarannya sama sekali tidak roboh terluka seperti apa yang diduganya semula. Kiong Gwatlan memang seorang gadis yang cerdik dengan otak yang encar, jauh sebelum serangan itu dilancarkan. Kan ia telah menduga kalau musuhnya bakal melancarkan serangan yang mematikan kepadanya. Oleh sebab itu begitu dilihatnya kipas tersebut disodokan ke arahnya, serta merta disambarnya tubuh si Gouji dan diajak kabur sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Tapi dengan begitu, kasihan orang-orang yang berdiri di belakang mereka, dalam suasana saling desak-mendesak begini sulit bagi orang-orang itu untuk menghindarkan diri, banyak di antara mereka yang terluka oleh serangan tersebut. Bentakan-bentakan nyaring menggelegar memecahkan kesunyian, Seng Yang, Oh Keng Bun, Oh Keng Bu, Kong Sun Peng serta Lip Peng Seng sekalian berlima serentak menubruk maju sambil melancarkan serangan. Dengan geramnya, Seng Yang melepaskan sebuah pukulan berat ke punggung Ong Wusi Tiong, sementara Kong Sun Peng melancarkan sebuah tusukan kilat ke dada penjahat pemetik bunga ini. Perasaan takut, ngeri dan gugup segera menyelimuti wajah Ong Si Tiong, ia merasa sukmanya bagaikan sudah melayang tinggalkan raganya, sudah barang tentu ancaman-ancaman itu tak sanggup ditangkis olehnya, kelihatannya ia bakal mampus di ujung pedang lawan. Sesosok bayangan manusia tiba-tiba berkelebat masuk ke dalam gelanggang, dengan jurus Kim Si Tiong Wan, serat emas membelenggu tangan, telapak tangan kanannya digunakan untuk mencengkeram pergelangan tangan kanan Kong Sun Peng, sementara telapak tangan kirinya dilontarkan ke muka menyambut serangan yang dilepaskan Seng Yang. Seng Yang merasakan telapak tangan kanannya bergetar keras, tanpa disadari tubuhnya sudah mundur selangkah. Kong Sun Peng menghernyitkan alis matanya merasa datangnya ancaman, gerakan pedang itu lantas dirubah dengan jurus ETSIA Cian Ji, sekali meleset seribuli, dibabatnya lengan kanan penyerang itu. Orang itu tertawa angkuh, sepasang telapak tangannya dibacok ke muka secara beruntun, dengan pukulan demi pukulannya yang aneh tapi tangguh, seketika itu juga Kong Sun Peng terdesak mudur ke belakang. Siapapun tidak menduga kalau ada orang akan menolong Ong Wusi Tiong, sebab penjahat pemetik bunga macam Ong Wusi Tiong adalah bajingan terkutuk yang dibenci oleh orang-orang golongan putih maupun orang-orang golongan hitam. Setelah pertarungan berakhir, semua orang baru sempat mengamati laut wajah orang itu. Dia adalah seorang pemuda berbaju hijau yang mempunyai wajah tampan tapi di antara kerutan dahinya terpancar sinar sesat yang amat tebal. Seng Yang agak tertegun sejenak kemudian dengan gusar tegurnya, siapa kau? Tidakkah kau ketahui bahwa orang si O itu adalah seorang penjabat cabul yang dosanya dikutuk oleh semua orang pemuda berbaju hijau itu berdiri membelakangi Song Yang tanpa berpaling? Sambutnya, Kong Cumbu bernama Ciu Ho Adai berurutan nomor 8 sesudah berhenti sejenak, dengan angkuh ia melanjutkan, soal turut campur. HMM, aku merasa tidak leluasa menyaksikan kalian manusia-manusia yang menganggap dirinya sebagai kaum ksatria melakukan pengeroyokan dengan mengandalkan jumlah banyak. HMM. Rupanya bajingan dari Hian Bengkau, tak heran kalau tingkah lakunya sangat memuakan teriak Kong Sun pengmarah. Sementara itu, Aul Si Tiong yang nyaris terbunuh sekarang bisa berdiri sambil menghembuskan napas lega, manusia semacam ini selalu pandai mengikuti arah hembusan angin sambil memutar biji matanya di alantes berpikir, Wah, rupanya asalku dapat menggaet orang si Ciu itu agar berpihak kepadaku, miscaya jiwaku bisa selamat pada hari ini. Berpikir sampai ke situ, dia lantas memberi hormat kepada Ciu Ho Alopad seraya ujarnya. Betapa terima kasihku atas budi pertolongan yang telah Ciu Kong Ciu berikan kepadaku selama hidup. Ciu Ho Alopad melirik sekejap ke arahnya dengan dingin, Kemudian tukasnya, kau tak perlu berterima kasih kepadaku, aku pun bukan bermaksud menolong jiwamu. Aul Si Tiong tertegun, kemudian sahutnya, Yeaa, nyawa Xiao Jin memang nyawa semut sudah barang tentu sama sekali tak ada harganya, sebaliknya kepandaian silat Ciu Kong Ciu sangat lihai dan tiada tandingannya di kolong langit. Cukup, cukup, sungguh menjijikan tukas Kiong Guatlan dengan sinis dan muak setelah mendengar kata-kata umpakan tersebut, Huhuhuh, betul-betul seekor anjing yang pandai menjilat pantat, nama keluarga OU pun kena kau cemarkan setebal-tebalnya wajah Ol Si Tiong, merah padam juga saat itu karena malu, tapi ia berpura-pura tidak mendengar. Berbeda dengan Ciu Ho Alopad, dengan kurang sabar dia ulapkan tangannya berulang kali. Pergi, pergi, pergi diri sini, Kong Cumu masih harus menjumpai manusia-manusia tersebut. OU Si Tiong mengiakan dengan hormat buru-buru ia mundur tiga langkah dari gelanggang. Sementara itu, Hoki Sian telah tampil pula ke depan, tegurnya dengan suara menggeledek, Ciu Kong Ciu, apakah Hian Bengka berniat melindungi nyawa seorang penjahat cabul barang siapa berani melindungi bajingan cabul macam OU Si Tiong, namanya pasti akan ikut tercemar dan dikutuk setiap orang. Tentu saja menghadapi resiko yang begitu besar, sekalipun Ciu Ho Alopad angkuh dan Jumawa, mau tak mau dia mesti berpikir dulu tiga kali sebelum menjawab. Sesudah sangsi sejenak, akhirnya secara diplomatis yang menjawab, Kong Cumu turun tangan lantaran merasa tak leluasa menyaksikan kalian mengandalkan jumlah yang banyak mengerubuti seorang manusia soal lain aku tak mau turut campur tepat sekali ucapan Pette mendadak seseorang menyambung dari luar Arna dengan suara yang dingin menyeramkan, barang siapa merasa tidak puas, silah mencari persoalan dengan kita bersaudara, tampaklah serombongan pemuda dengan dandanan yang mirip Ciu Ho Alopad serta seorang kakek berwajah merah melangkah masuk ke dalam Arna. Tidak diragukan lagi, rombongan pemuda itu tak lain adalah Ciu Hoa sekalian, sedangkan kakek itu adalah tamcu dari ruang Te E Ham, Teng Bong Lian O. Tak terpikirkan rasa girang Ciu Hoa Lopad sesudah mendengar perkataan itu, senyumnya, kebetulan sekali kedatangan para Su Heng, kita bersaudara sudah sepantasnya memberi sedikit pelajaran Kepada manusia-manusia itu agar mereka tahu sampai di manakah lihainya ilmu silat Kiu Chi Kiong kita, huuh, menyombongkan diri dengan kata-kata yang kosong, sungguh menggelikan aja Kiong Gwatlan. Mendadak seseorang berseru pula dengan suaranya yang merdu bagaikan burung nuri sedang berkicau, Chi U Ho A, menurut pendapatku, lebih baik tak usahlah kalian mencampuri persoalan ini, mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa semua orang lantas berpaling ke arah mana berasal suara tadi. Di atas dahan sebuah pohon waru berdiri seorang gadis cantik yang berwajah sedingin es, ia membawa sebuah tongkat berwarna hitam yang pada ujung toyanya berukirkan sembilan buah kepala setan. Gadis itu mengenakan baju berwarna putih salju, berdiri di bawah hembusan sepoi-sepoi membuat ia tampak seperti bida dari iang turun dari kahyangan. Di belakang gadis itu berdiri pula dua orang kakek berbaju hitam yang berwajah menyeramkan. Mendadak sontak suasana di sekitar gelanggang menjadi sepi, semua orang dibikin kaget oleh kecantikan wajahnya. Tapi setelah menyaksikan Toya berkepala sembilan setan itu, mereka semua pulantas mengerti siapa gerangan yang telah datang, karena dia tak lain adalah BWS Lyok, kau cu baru dari perkumpulan Kui Im Kau. Hoki Sian cukup mengetahui bobot Toya berkepala sembilan setan itu, apalagi setelah menyaksikan kera berdirinya di atas dahan pohon itu, ia semakin menyadari sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki gadis itu. Segera pikirnya, tak heran kalau Leong Sao Ya selalu memperingatkan agar jangan memandang enteng perempuan ini. Dia memang berwajah amat cantik, di hari-hari biasa Kiong Wat Lan selalu membanggakan kecantikan wajah sendiri, akan tetapi sekarang mau tak mau ia merasa rendah diri juga, entah mengapa tiba-tiba timbul rasa dengki dalam hatinya. Berbeda dengan Kiong Wat Hwi, ia hanya merasa sayang kenapa gadis secantik itu menjadi kau cu dari kau Im Kau. Dalam pada itu BWS Lyok telah memandang sekejap sekeliling Arya, tiba-tiba tegurnya dengan suara dingin, entah bagaimanakah pendapat Hyante sekalian seperti baru sadar dari lamunan, Kiong Hoa Lopat segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku tidak mengerti akan maksud kata kau cu berkibat tajam sepasang metu BWS Lyok, ditatapnya orang itu dengan pandangan dingin, namun ia tidak berkata apa-apa. Kembali Kiong Hoa Lopat berkata, bukankah Kiu Im Kau telah bersekutu dengan perkumpulan kami? Kini BWS Kau Cu bukannya datang membantu, sebaliknya malah menentang usaha kami, entah apa maksudmu yang sebenarnya dihadapan umum bukan saja ia bicara tanpa terdeng aling-aling bahkan menyinggung pula soal persekutuan, Kendatipun semua orang sudah mengetahui hal ini dari Hoa In Leong, tak urung toh kembali merasa terkejut. BWS Lyok hanya mendengus dan tidak menjawab, sorot matanya lantas dialihkan ke wajah tonggong liang, katanya, Teng Tamcu, anak murid Senkun masih muda dan tak tahu urusan, kau sebagai seorang Tamcu kenapa hanya berpeluk tangan belaka jangan melihat usianya masih muda, namun setiap perkataan yang diucapkan sangat berwibawa dan bernada teguran seorang kau cu terhadap anak buahnya. Dalam keadaan demikian, walaupun Ciu Hoa sekalian merasa tidak puas, mereka toh tak berani juga membantah. Buru-buru Teng Bong Leong memberi hormat, katanya, apa yang diucapkan kau cu memang benar, apa mau dikata, persoalan telah terjadi, aku rasa tak mungkin bisa diselesaikan dengan begitu saja. Suasana menjadi hening, semua orang ingin tahu dengan care apakah BWS Lyok akan menyelesaikan masalah itu, sebab sebagai seorang kau cu dari suatu perkumpulan besar, apa yang diucapkan BWS Lyok tentu akan dilaksanakan. Sebaliknya Teng Bong Leong sekalian, jelas mempunyai maksud memandang enteng gadis itu shandainya kejadian ini sampai menggusarkan BWS Lyok, sudah pasti persekutuan antara Kiu Im Kau dan Hian Beng Kau akan berantakan di tengah jalan, padahal memang itulah yang mereka harapkan selama ini. Sekilas hawa nafsu membunuh sempat memancar keluar dari balik mati BWS Lyok yang jeli, katanya dengan hambar, kalau toh kalian berani berpendapat demikian HMM. Aku pun tak akan ribut dengan kalian, urusan ini akan kubiarkan sendiri dengan siakun kalian, berbicara sampai di situ, sepasang matanya yang jeli dan tajam itu tiba-tiba dialihkan ke wajah O. Si Tiong. Si Lwi Kim Hong, kumbang emas bermain di putik, O. Si Tiong merasakan sepasang matanya itu tajam lebih anak panah yang menembusi ulu hatinya, ia tercekat dan buru-buru menundukkan kepalanya. Tampaknya terpaksa aku mesti turun tangan sendiri untuk mencabut newamu katanya. O. Si Tiong menjadi ketakutan, teriaknya kau cu, dua orang kakek berbaju hitam yang berdiri di belakang BWS Lyok itu tak lain adalah Le Iki Uit serta Ketianto. Saat itu Le Iki Uit tiba-tiba berkata, untuk membereskan manusia bangsa celurut kenapa musti kau cu turun tangan sendiri, biar hamba yang melaksanakan tugas ini. BWS Lyok menggut-manggut, baru saja dia akan menitahkan anak buahnya untuk turun tangan. Hoa Kongcu telah datang tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang teriakan keras. BWS Lyok merasa jantungnya berdenyut lebih cepat, tanpa terasa dia alihkan pandangan matanya mengikuti para jago lainnya berpaling ke arah pintu kota. Sesosok bayangan manusia sedang bergerak menuju ke tempat itu, gerakan tubuhnya amat cepat, baru saja ia berada di mulut kota, tahu-tahu dalam waktu singkat sudah berada di depan mata. Sungguh mengagumkan sekali ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda itu, mungkin saking cepatnya dia bergerak, sampai ada sebagain manusia yang cetek tenaga dalamnya tak sempat melihat jelas raut wajahnya. Mereka hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seorang pemuda tampan yang membawa kipas emas telah melayang turun di hadapan mereka. Sebelum berjumpa dengan Hoa In Leong tadi, BWS Suyuk telah mengambil keputusan untuk memandangnya sebagai musuh besar, setelah saling berjumpa, kembali ia merasakan pikirannya amat kalut. Begitu munculkan diri, dengan nada gembira Kiong Cianlan segera menyapa, Hoa Jiku. Hoa In Leong berpaling kearannya sambil tertawa. Kiong Ji Moai, rupanya kau sudah datang, Oya, Kiong Toa Moai juga datang, harap kalian tunggu sebentar, akanku selesai kau dulu masalah di sini, tiba-tiba BWS Suyuk merasa hatinya sakit, hawa murninya buyar dan nyaris ia terjatuh dari atas dahan, buru-buru hawa murninya dihimpun kembali dan sekuat tenaga berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Kenapa? Kenapa ia tidak memperdulikan aku demikian pikirnya? Leik Yuit maupun Ketian Tot kedua-duanya berdiri di belakang kaucunya, tentu saja mereka pun dapat menyaksikan perubahan yang sedang dialami gadis itu, meski demikian mereka hanya bisa saling berpandangan sekejap tanpa bisa berbuat apa-apa. Padahal begitu masuk ke dalam arna tadi, pertama-tama Hoa In Leong sudah melirik ke arahnya, kendatipun matanya tidak tertuju kepada BWS Suyuk, sekarang perhatiannya masih tertuju ke arahnya, maka waktu hawa murni BWS Suyuk membuyar dan nyaris terjatuh dari atas dahan, ia pun dapat mengetahui dengan jelasnya. A-A-A-A-I titik kau jangan menyalahkan aku, pikirnya di hati, setelah kau menerima jabatan ku Im Kau Chu, kedudukan kita ibaratnya musuh yang saling berhadapan taurung kau mesti teringat juga akan budi kebaikan gurumu bila bertemu entah bagaimana jadinya. Berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa nyaring serta berkata, para Eng Hiong yang terhormat, apa yang telah terjadi di sini? Perlukah bantuan dari aku orang si Hoa? Soal lain tak perlu dibicarakan yang penting si Kui Kian Hang Ong Si Leong mesti dibunuh lebih dulu sambil berkata gadis itu lantas menuding ke arah penjahat cabul itu. Seng Yan ikut berseru pula dengan lantang, Y-A-A, harap Hoa Kong Chu menegakkan keahlian dan kebenaran untuk kita semua. Pihak Hian Beng Kau telah berusaha melindungi nyawa sampah tua penyakit itu sebetulnya Li Po Seng hendak menuturkan kejadian yang sesungguhnya, tapi cukup dalam sekali pandang, Hoa Ing Leong telah memahami duduknya persoalan, ia pun tidak menggubris Ciu Hoa dan rombongannya lagi. Dengan kening berkerut katanya kepada O Si Leong, rupanya kau yang bernama kumbang emas bermain di putik O Si Tiong. Kalau begitu sembilan kasus perkosaan dan pembunuhan yang terjadi di An Im Taun berselang juga merupakan hasil karyamu soal ini, O Si Tiong menjadi gelagapan, peluh dingin membasai sekujur tubuhnya. Aku lihat ada baiknya kau bunuh diri saja, Selah Hoa Ing Leong lebih lanjut, tunjukkan kejantananmu sekarang, mati nanti mati sekarang juga sama saja, aku orang Si Hoa pasti akan menguburkan jenazahmu secara baik-baik dan akanku cegah pula orang-orang yang menjadi korbanmu menggali kembali kuburanmu. Hoa Ya, keluh O Si Tiong dengan suara gemetar. Ciu Hoa Lopet tidak tahan lagi, dengan gusar, segera bentaknya, Hei manusia yang bernama Hoa Yang, jangan mentang-mentang ilmu silat mulihai lantas hendak paksa orang untuk bunuh diri, Satria Macam Apakah kau ini Hoa L. En Leong berlagak tidak mendengar perkataan itu, kembali ujarnya dengan suara tajam, Bila kau enggan tun tangan sendiri, jangan salahkan jika aku orang Si Hoa terpaksa akan tun tangan untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat dunia, betapa gusarnya Ciu Hoa Lopet karena ucapannya tidak digubris, tiba-tiba ia menyerbu ke depan sambil melancarkan sebuah sergapan, disusul Ciu Hoa Lopet ikut terjun pula ke Arna untuk melakukan pukulan. Hampir bersamaan waktunya, On Si Leong putar badan dan mengambil langkah seribu. Hoa In Leong berpekik nyaring, suaranya keras bagaikan lengkingan naga, tubuhnya melijit ke udara dan secepat kilat meneriang ke arah penjahat cabul itu. Dengan melejit perginya sasaran, maka serangan dari Ciu Hoa Lopet dan Ciu Hoa Lopet pun mengenahi tempat kosong. Kebetulan Teng Bong Leong dan Ciu Hoa Lopet berada di samping On Si Leong, meski mereka tiada maksud untuk menolong penjahat cabul itu, niat untuk melukai Hoa In Leong justru berkobar-kobar. Ketika menyaksikan Hoa In Leong menerjang ke arah mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Teng Bong Leong menyiapkan jari tangannya dan Ciu Hoa Lopet. mempergunakan sepasang telapak tangannya untuk menyerang ke arah pemuda itu dengan sepenuh tenaga. Serangan itu dilancarkan bukan saja dengan keru yang licik, lagi pula dari jarak yang amat dekat. Menyaksikan itu Lokisian maupun Liposeng sekalian membentak gusar, tapi untuk menghalangi jelas tak sempat lagi. Sementara itu Hoa In Leong telah berada dua depa di belakang On Si Leong, telapak tangannya segera didorong ke muka menghantam punggung penjahat cabul itu. On Si Leong menjerit kesakitan, darah kental munkrat keluar dari mulutnya, bersama dengan terlemparnya kipas ke udara, tubuhnya segera roboh tak berkutik di tanah. Semua orang tahu, pukulan tadi telah meremukan isi perutnya, jelas jiwa bajingan itu tak ketolongan lagi. Dalam pada itu serangan-erangan maut dari Teng Bong Liang dan Ciu Hoa Lo Toa sudah mendapat punggung Hoa In Leong, tampaknya sulit buat anak muda itu untuk menghindarkan diri. Paras muka BWS Uyok berubah hebat, hampir saja ia tahan dan ingin melancarkan serangan. Teng Bong Liang maupun Ciu Hoa Lo Toa tak dapat menyembunyikan rasa girangnya lagi dalam perkiraan mereka Hoa In Leong pasti akan mampus di tangan mereka. Siapa tahu, pada detik terakhir yang amat kritis, mendadak Hoa In Leong menjejakan kaki kirinya ke tanah. Lalu putar badan secepat gasingan, tangan kanannya selincah hular berbisa langsung menerobos ke depan. Dalam detik yang teramat singkat inilah, ketujuh gerakan dari ilmu Cie Ujit Ciat, tujuh kupasan dari Cie U, telah ia gunakan secara beruntun. Sebagaimana diketahui, Cie Ujit Ciat merupakan ilmu sakti yang oleh Siow Ye Ausian, dewa yang suka kelayapan, cutong diwariskan kepada Hoa Tian Hang. Waktu itu kepandayan tersebut sudah tidak seutus sekarang, apa yang diwariskan pun tak lebih hanya menyerang sampai mati yang terdiri dari tiga jurus. Akan tetapi oleh karena serangan tersebut terlampau ganas dan keji, maka selama pindah di tangan Hoa Tian Hang belum pernah kepandayan itu dipakai secara sempurna. Kemudian setelah penggalian harta karun di Bukit Kiu Cisau, di mana Bong Pei berhasil mendapatkan separuh bagian Cie Ujit Ciat yang hilang, kepandayan sakti itu pun menjadi utuh dan komplit kembali tentu saja ilmu sakti itu pun selanjutnya diwariskan kepada Hoa Tian Leong. Seperti diketahui, sejak penggalian harta di Bukit Li Ujisan, suasana dalam dunia perselatan menjadi aman kembali, maka selama ini juga baik Hoa Tian Hang maupun Bong Pei tidak mendapat kesempatan untuk mencoba kehebatannya. Tak taunya ilmu sakti yang sudah lama lenyap itu akhirnya hari ini muncul kembali di depan umum. Ketujuh jurus ilmu jari itu memiliki perubahan gerakan yang aneh tapi sakti dengan daya kekuatan yang luar biasa, kepandayan tersebut merupakan kepandayan yang sukar. Dicarikan tandingannya, apalagi kalau dipergunakan untuk melangsungkan pertarungan jarak dekat. Teng Bong Liang maupun Ciu Hoa tidak menyangka akan menghadapi ilmu silat yang mahasakti tersebut. Dalam kejut dan paniknya mereka mencoba untuk berkelit, sayang tak sempat lagi, terpaksa mereka bulatkan tekatnya dan meneruskan serangan itu dengan jurus yang tak berubah, dengan harapan bisa sama-sama terluka. Tiba-tiba Teng Bong Liang mendengus tertahan, jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya tahu-tahu sudah patah menjadi dua bagian, sementara sepasang pergelangan tangan Ciu Hoa Lotoa masing-masing termakan sebuah totokan, di tengah jeritan kesakitan yang memilukan hati, ia mundur sambil menggigit bibir, sepasang lengannya terkulai lemas ke bawah, jelas sudah cacat oleh pukulan itu. Tidak sedikit jago berkepandayan tinggi yang menyaksikan jalannya pertarungan, mereka semua merasakan pula betapa gawatnya situasi ketika itu, akan tetapi setelah menyaksikan hasil dari pertarungan tersebut, tak urung mereka menghela nafas juga karena kaget. Bocah keparat keguma meleik yurit, tak disangka ilmu silatnya secepat itu bisa memperoleh kemajuan, coba tahu begini, sungguh menyesal nyawanya tak jadi direnggut sewaktu terjatuh ke tangan kau ucu tempoh hari, mendengar perkataan itu BWS Suyok melirik sekejap ke arahnya dengan biji matanya yang jeli, tampaknya ia bermaksud hendak menegur. Sesungguhnya perasaan sang gadis waktu itu sungguh amat susah dilukiskan dengan kata-kata, jalan pikirannya hampir boleh dibilang saling bertentangan. Padahal semakin tinggi ilmu silat Hoa In Leong seharusnya semakin besar niatnya untuk melenyapkan orang itu, tapi kenyataannya sekarang ia malah agak sukar untuk mengendalikan rasa gembiranya. Sebagian besar jago yang hadir di kota Si Chu waktu itu rata-rata tahu kalau Hoa In Leong adalah putranya Tian Cuk yang merekap pun tahu kalau ilmu silatnya sangat tinggi, tapi siapapun tidak mengira kalau kesempurnaan ilmu silatnya sudah mencapai taraf demikian tingginya. Dengan hambar Hoa In Leong memandang sekejap ke arah Chi Hoa sekalian, lalu kepada Li Po Seng katanya, Saudara Po Seng, tolong belikan sebuah peti mati dan kawalah jenazah Ousi Tiong untuk dikubur di tempat kuburan, jangan sampai mengganggu ketenteraman rakyat di sekitar sini. Li Po Seng mengiakan, dia lantas berlalu dari situ. Chi Ong Guat Lan tampak kurang senang hati, sambil mencibirkan bibirnya ia berseru, kenapa musti repot-repot? Beli saja sebuah tikar bobrok untuk membuang bangkaian jen itu, aku rasa tikar un sudah lebih dari cukup baginya. Di pihak lain, Teng Beng Leong sedang berdiri dengan wajah hijau membesi, diam-diam pikirnya. Pesat benar kemajuan yang dicapai bangsat ini dalam hal ilmu silat, kalau dibiarkan hidup terus-menerus, sepuluh tahun lagi pasti akan sulit ditemukan orang yang bisa menaklukannya, aku mesti akan melaporkan kejadian ini kepada Sinkun agar ia cepat-cepat disinkirkan dari muka bumi. Berpikir sampai di situ dengan suara keras ia lantas membentak. Hoa Yang, meskipun aku tidak puas, lain kali aku pasti akan minta petunjuk lagi. Sekarang kalau tak ada urusan lain, aku hendak pergi duluan, Hoa Yang Leong mendengus dingin. Berbicara dari tenaga dalam, sesungguhnya dalam seratus jurus belum tentu aku bisa melukaimu, maka jika kau tidak puas aku pun telah menduganya, cuma kau pun mesti tahu setiap serangan yang dilancarkan dengan Cie Ujib, siap akan menyebabkan korbannya pasti mati, oleh sebab ayahku menganggap ilmu itu terlalu keji, di sana-sini telah mengalami perubahan, Coba kalau kugunakan jurus aslinya, HMM, aku pikir kau tak dapat pergi dari sini dengan selamat baik. Aku telah mengetahuinya, masih ada pesan lain seru. Teng Bong Leong sambil mengigit bibir. Dengar serius Hoa Yang Leong berkata, tolong sampaikan kepada Sindun, jika dia masih tak ingin melangsungkan pertarungan terbuka, tolong awasi baik-baik anak buahnya, aku akan mengingatnya, sahut tengbang iyang. Kemudian ia memberi tanda dan bersama Ciu Hoi sekalian berlalu meninggalkan tempat itu. Sebenarnya semua orang Bong Leong serta Ciu Hoa sekalian di sana, tapi ketika Hoa Yang Leong membiarkan mereka pergi dengan begitu saja, maka mereka pun tidak banyak berbicara lagi. Setelah Teng Bong Leong dan Ciu Hoa sekalian pergi, sinar metu semua orang pun kini sama-sama dialihkan ke arah BWS Uyuk yang berada di atas dahan pohon waru. Pelan-pelan Kiong Gwatlan mendekati Hoa Yang Leong, kemudian bisiknya lirih, Hei Jiko, coba lihatlah budak si BWS itu, sungguh cantik menawan, apakah kau pernah bermesraan dengannya ala, kau cuma pura-pura sok serius katanya. Hoa Yang Leong tersenyum, dia lantas memberi hormat kepada BWS Uyuk sambil menyapa, BWS Kau Chu, baik-baikah kau BWS Uyuk menundukkan kepalanya, kembali ia berpikir, gadis itu begitu akrab dengannya, jangan-jangan dia adalah gadis simpanannya, setelah membungkam sesaat. BWS Uyuk kembali mendengarkan kepalanya memandang sekejap ke arah Hoa Yang Leong. Waktu itu semua perhatian para jago tertuju kepadanya seorang, semua orang segera dapat merasakan bahwa di balik tatapan matanya yang jelis sama sekali tidak terpancar lagi sinar keketusan, sebaliknya malah lamat-lamat menunjukkan sikap sedih dan ngurung, hal ini membuat semua orang menjadi tercengang. Tiba-tiba BWS Uyuk menghela nafas panjang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berlalu dari situ. Ketian Tok maupun Leiciu It sama-sama tertegun, kemudian setelah melotot sekejap ke arah Hoa Yang Leong dengan gemas, mereka pun memutar badannya dan berlalu dari situ. Sekali lagi semua orang dibuat tertegun oleh kejadian tersebut, siapapun tidak menyangka kalau Kiu Im Kau Chu bakal berlalu dari situ tanpa meninggalkan pesan sepatah katapun. Kecuali termenung, ada pula di antara mereka yang diam-diam merasa kecewa karena Kiu Im Kau Chu yang dikatakan berwajah dingin dan tidak berperasaan itu ternyata malah berbuat sebaliknya. Tentu saja Hoa In Leong dapat meresapi maksud hatinya, diam-diam ia menghela nafas, kepada dua bersaudara Kiong segera karanya, adik berdua baru saja tiba di kota Si Chiu, tentunya kalian belum ada tempat untuk menginap bukan? Bagaimana kalau untuk sementara waktu tinggal di gedung kami tentunya akan mengganggu Hoa Jiko, kata Kiong Gwat Lan sambil tertawa dan manggut-manggut. Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 padahal aku sendiri pun meminjam gedung itu dari orang lain, mengangkangkan yang sewenang-wenang atas rumah itu, membuat aku pun secara terpaksa menjadi pula tuan rumah di situ, tiba-tiba pemuda yang pernah meletai pertarungan antara Kiong Gwat Lan melawan Kongsun Peng tadi maju menghampiri Hoa In Leong, lalu sapanya dengan suara lirih, Hoa Jiko Hoa In Leong berpaling kemudian serunya dengan tercengang, Hei saudaraku, kau pun datang kemari? Di mana Sutemu semalam kami sudah datang, kini Sute masih menunggu di rumah penginapan. Tiba-tiba Kiong Gwat Lan menyelah sambil tertawa dingin, Hoa Jiko, siapakah orang ini? Dia pasti bukan manusia baik-baik, kau tahu, dia berjalan bersama Ousit Young, merah padam selembar wajah pemuda itu saking cemasnya, buru-buru dah membantah, aku bernama Demor, datang dari si ih, aku, aku bukan orang jahat, dengan bahasa yang kurang lancar, di hari-hari bisa ia masih dapat menggunakan secara baik, tetapi sekarang lantaran cemas dan panik, ia menjadi gelagapan dan tak mampu berbicara. Hoa In Leong segera tertawa. Kiong Ji Muai, kau jangan salah paham, katanya, dia adalah muridnya Suhuku yang ada di wilayah si ih, adik seperguruannya bernama Tahan, mungkin lantaran masih muda dan tak ada pengalaman, mereka kena dibohongi orang, betul, cepat-cepat Demor menerangkan, kami bertemu dengan orang si O itu di kota Koi Hong, karena sama-sama mau ke si Ciumaka kami melakukan perjalanan bersama, siapa tahu kalau dia adalah seorang penjahat cabul Hoa In Leong termenung sebentar, kemudian tanyanya lagi, jika kalian semua pergi, siapa yang menjaga rumah? Di rumah masih ada beberapa orang pelayan, mereka pernah dididik suhu dengan ilmu silat, kemampuan mereka tidak selisih banyak dari aku serta sete. Aku rasa mereka masih sanggup untuk menjaga rumah baik-baik. Hoa In Leong lantas mendengus. Setelah sampai di si Cium, kenapa kalian belum mencari aku malah keluyuram sendiri? Kau anggap aku tak tahu maksud kalian? Baiklah, aku pun segan banyak bicara, nanti akanku selesaikan sendiri dengan Paman. Haputulai amat ketat mengajari muridnya, kedatangan Demor dan tehan ke daratan Tionggoan kali ini pun di luar pengetahuan gurunya, tentu saja mereka tak berani menjumpainya. Sesudah tergagap sekian lama, akhirnya Demor berkata, Jiko, kau berangkatlah duluan, Aku dan Suti segera akan menyusul ke situ Paman memberitahukan kepadamu bahwa kalian ditinggal di rumah agar berlatih silat lebih tekun, kata Hoa In Leong dengan wajah membesi, tak bisa diragukan lagi, kedatangan kalian berdua ke kota si Ciu adalah di luar pengetahuan gurumu. Kami cuma keluar untuk bermain-main sebentar, lalu segera kembali ke si Ihujar Demor ketakutan. Secara diam-diam bermain ke Tionggoan memang bukan urusan besar, tapi berkumpul dengan manusia Ousi Tiong adalah suatu kejadian yang tak boleh diampuni, untung ketahuan lebih awal, coba kalau sampai tercebur ke lembah kenistaan, mungkin waktu itu kalian pun masih berada dalam impian. HMM kini kau berani pula menghindari perjumpaan dengan gurumu, jangan harap kalian bisa kabur lagi, hayo cepat ikut aku menghadap Paman agar diberi hukuman yang setimpal dulu pernah demor menyaksikan Hoa In Leong menegurnya dengan wajah sekeren sekarang, sedikit banyak ia sudah rada takut apalagi sekarang setelah mengetahui bahwa Hoa In. Leong akan mengajaknya menjumlah kai gurunya, ia menjadi ketakutan setengah mati. Dalam pada itu para penonton pun sudah mulai bubaran karena melihat Hoa In Leong sedang bercakap-cakap dengan Timor serta dua bersaudara dari keluarga Tiong. Dengan demikian, di situ hanya tinggal tim Kiat Tiong, Ho Si Sian, dua bersaudara Oh dan Kong Sun Peng, sedang Siao Ge Oji seorang rejongkok sambil bermain burung bangau perak peninggalan Ousi Tiong. Maya To Usu Tiong tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan yang mengerikan, darah masih bercucuran dengan derasnya, tapi setiap orang yang lewat di sampingnya dengan penuh rasa benci dan menghina sama-sama melukai tubuhnya. Tiba-tiba kedengaran Kiong Gwatlan berseru, jalan raya bukan tempat untuk memberi pelajaran kepada seseorang, lagi pula dengan kedudukanmu masih belum pantas menasehati saudara cilik ini, hayo kita pergi saja. Gadis itu baru berusia 7-18 tahun. Usianya dengan Demur pun cuma selisih sedikit tapi dengan gayanya dia telah membasahi orang dengan saudara cilik, ini membuat Lin Kiatka sekalian diam-diam merasa geli. Demur tidak merasakan hal itu, karena kelihatannya Kiong Gwatlan membantunya berbicara, dengan penuh rasa terima kasih ia melirik sekejap ke arahnya. Kiong Gwatlan merasa lebih bahagia lagi sambil tertawa merdu ujarnya lebih jauh, Saudara cilik, kau jangan gelisah, meskipun aku belum berhak untuk ikut ambil bicara di hadapan gurumu, tapi aku rasa beberapa orang Ciam Pua pasti bersedia. Membantumu, tak pasti mereka akan membiarkan kau didampurat ke gurumu, kemudian sambil melirik ke arah Hoki Sian dia berkata, Halo Ciam Pua, bersediakah kau Hoki Sian agak tertegun? Lalu jawabnya, aku khawatir tak punya muka sebesar itu, aku lihat kau orang tua sudah berusia setengah abad lebih, masa tidak punya kata Kiong Gwatlan sambil cemberut, yaa, aku tahu, kau pasti ingin memberi bantuan. Makanya berkata demikian, pokoknya bagaimanapu juga kau mesti mengawalkan permintaanku ini. Kiong Gwat Hwi yang menyaksikan kejadian itu segera menarik ujung baju adiknya sambil berbisik, adikku, jangan kelewat berandal tapi Kiong Gwatlan sama sekali tidak menggubris, malah matanya memperhatikan Hoki Sian tanpa berkedip. Melihat itu Hoki Sian lantas berpikir, agaknya dalam menghadapi persoalan apapun nona ini merasa tak enak jika belum ikut ambil bagian, bila aku menyanggupinya mungkin gak akan mendesaku terus-menerus berpikir demikian. Sambil tertawa dia pun berkata, kalau cuma mengucapkan beberapa patah kata si gampang, aku cuma khawatir tak ada gunanya. Sementara itu Hoa In Leong juga sedang berpikir, menghadapi setiap persoalan tampaknya budak ini cuma tahu mengumbar nafsu, melihat aku mendamparat demar lantas dianggapnya hal ini tak adil, mana dia tahu kalau aku berbuat demikian lantaran mempunyai maksud tertentu. Setelah berpikir sejenak, sambil tertawa nyaring segera ujarnya, gara-gara kah seorang nona binal, kota si Cui sudah menjadi ramai setengah harian, Kiong Ji Moe. Dalam perjalananmu masuk ke kota nanti jangan menimbulkan gara-gara lagi loh. Merah jengah selembar wajah Kiong Ji Yoklan. Kau dibilang membuat gara-gara, perbuatanmu di kota si Ciu ini baru cocok disebut suatu pengacauan secara besar-besaran, membuat seluruh dunia perselatan menjadi kalut pakkaruan, HMM. Aku sih masih ketinggalan jauh berbicara sampai di situ, sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Hoa In Leong yang cerdik. Segera dapat menduga beberapa bagian atas duduknya persoalan, ia lantas tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Kiong Ji Moe kau toh sudah menyalahi saudara Kongsun, hayo cepat minta maaf Hoa Kongcu, akulah yang telah mencari gara-gara dengan nona Kiong cepat-cepat Kongsun teng berbisik dengan nada tersipu. Hoa In Leong gelengkan kepalanya sambil tertawa, saudara Kongsun tak usah banyak bicara lagi, katanya, sampai di manakah tabiatnya sudah Siaw Teh pahami benar-benar, bagaimanapun juga hari ini dia mesti minta maaf kepada saudara Kongsun, jangan mimpi selah Kiong Guatlan sambil berkerut kening. Hoa In Leong tersenyum kembali katanya, kalau sudah menyalahi orang, punya kepandayan lagi, tidak minta maaf bukan persoalan, tapi kalau sudah tak punya kepandayan lagi, tidak minta maaf lagi, itu baru tak boleh lantas apa yang mustikul lakukan, baru bisa dikaptakan punya kepandayan. Hoa In Leong menutar biji matanya, lalu sahupnya sambil tertawa, akan kubuat sebuah lingkaran di dalam dan sebuah lingkaran di luar, lingkaran dalam luasnya dua depan, lingkaran luar luasnya empat kaki, aku akan berdiri dalam lingkaran dalam dan kau boleh berkelip di lingkaran luar, jika dalam seperempat jam kau bisa menghindari tangkapanku. Maka kau akan kuanggap punya kepandayan, Kongsun penggerakan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan, pikirnya, tampaknya kedua orang itu sudah terbiasa bergurau, buat apa aku mesti banyak bicara karena berpikir demikian, maka dia pun membungkam dalam seribu bahasa. Ya, aku tahu ilmu meringankan tubuh dari keluarga Hoa memang sangat lihai dan diketahui semua orang di dunia, dengan mengandalkan tenaga dalam yang kau miliki tidak sulit untuk berganti, tiga-empat gerakan di tengah udara, aku tahu bukan tandinganmu, aku tak sudi kau tipu kecuali kalau kau tak boleh melewati garis lingkaran, waktu itu Kongsun peng, Ho Kisian dan lainnya berpendapat demikian pula, sebab menurut jalan pemikiran mereka kecuali berbuat demikian, tak mungkin Hoa In Leong bisa menangkap Kiong Guatlan dari dalam lingkaran. Lain halnya dengan Hoa In Leong, dia lantas berpikir, Nah, bagaimanapun juga kau memang sudah terjebak dalam siasatku, tinggal sekarang pelaksanaannya. Meskipun demikian, dia pura-pura menunjukkan wajah keberatan, serunya, aku tahu bukan dewa, kalau ilmu meringankan tubuh pun tak boleh dipergunakan, jangankan menangkapmu, untuk menjauhi lujung bajumu pun bukan suatu pekerjaan yang gampang, dengan bangga Kiong Guatlan tertawa cekikikan. Huuh, begitu pun masih mengakunya seorang Nghyong, heran kau pingin ribut dengan aku seorang gadis, lebih baik lain kali tak usah berlagak sekoa In Leong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 baiklah, akan kuturuti perkataanmu itu, mari kita buat garis lingkarannya, biar aku saja yang membuatnya cepat Kiong Guatlan menyelah. Tanpa menanti persetujuan orang, dia lantas bungkukan badan dan membuat dua buah lingkaran dengan pedang. Bagi para jago yang terbiasa belajar silat pada umumnya bisa mengukur jarak dengan pas, siapapun mengetahui bahwa secara curang gadis itu telah menambah luas lingkaran luar dengan dua tiga depa, sebaliknya lingkaran dalam hanya satu depa lebih lima enam. Cuma saja lantaran Hoa In Leong tidak berbicara apa-apa, maka semua orang pun tidak berbicara apa-apa. Untung daerah di sekitar situ memang merupakan tempat yang sepi dan jarang dilewati orang, kendatipun demikian berkenyit juga sepasang alis metuk Kiong Guatwi, ia merasa adiknya sebagai seorang gadis perawan tidak sepantasnya melakukan perbuatan semacam itu, tapi karena dilihatnya gadis itu amat gembira, ia merasa kurang enak untuk mencegahnya, maka dengan sorot metu mengandung teguran ia melirik sekejap ke arah Hoa In Leong. Setelan berdiri tegap dalam lingkarannya yang kecil, sambil putar badan Hoa In Leong berkata, Kiong Ji Muai, ayo cepetan dikit ketika dilihatnya pemuda itu begitu mantap dan menyakinkan, Kiong Guatlan sedikit banyak merasa agak keragu juga, pikirnya, jangan-jangan aku sudah terperangkap dalam siasatnya? Aku mesti lebih berhati-hati, tapi pikiran lain segera melintas dalam benaknya, ia merasa selihai-lihainya pemuda itu, tak nanti ia bisa ditangkap dengan mudah. Hati-hati kata Hoa In Leong kemudian sambil tertawa, Aku hendak mempergunakan tiga macam kepandaianku untuk menangkapmu dalam keadaan hidup-hidup kipasnya lantas dialihkan ke tangan lain, kemudian telapak tangan kanannya diayun ke depan dan dua titik hitam segera meluncur ke arah tubuh gadis tersebut. Daya luncur ke dua titik hitam itu tidak begitu cepat, Kiong Guatlan dapat memperhatikan arah datangnya ancaman dan berkelit secara jitu, serunya, satu macam kepandaian. Tapi baru selesai perkataan itu, mendadak desingan angin tajam menyambar lewat dari belakang, tanpa berpikir panjang lagi ia berkelit tiga depa ke samping, meski demikian jaraknya dengan Hoa In Hang masih cukup jauh. Tapi belum lagi kakinya berdiri tegak, kembali terasa ada semacam benda menyergap tubuhnya, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa ia melompat maju delapan depa lagi, pikirnya, jarakku denganmu masih terpaut satu kaki sampai di manapun lihainya ilmu Hoa E Hang Ji Hoat. Cengkeraman angin berpusing, siasialah akhirnya jerih payahmu, tapi pikiran itu baru habis melintas lewat, Hoa In Leong telah tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga Kiong Guatlan merasa munculnya segulung tenaga hisapan yang menyedot tubuhnya ke belakang. Berada di tengah udara, gadis itu masih berusaha menahan badannya dengan ilmu bobot seribu, sayang tersambit, di tengah jeritan lengkingannya tahu-tahu ia sudah terhisap kekuatan itu dan melayang ke arah Hoa E L N Hang berdiri. Pukulan itu bernama Hoa In Shin Chiang, dulu nama aslinya adalah Kun Siu Chi Tau, perlawanan binatang terkurung, yang merupakan ciptaan dari Chi U Rit Bong. Kemudian setelah kepandaian tersebut terjatuh ke tangan Hoa Tian Hong, apalagi setelah ia berhasil mempelajari ilmu Kiam Keng Boh Kui yang merupakan peninggalan dari Kiam Seng, Malaikat Pedang, Giko, semua sifat asli ilmu pukulan tersebut baik dalam hal keras lembutnya, cepat lambatnya dan tipuan atau aslinya telah mengalami perubahan besar. Jangankan Kiong Wat Lan sekarang yang bertenaga masih lemah, kendatipun ia lengcu, seorang tokoh Tong Tian Kau yang pernah tersohor di masa lalu pun tak sanggup berkutik apa-apa di tangan Hoa Tian Hong waktu terjadi peristiwa di sungai Wong Ho dulu. Padahal tenaga dalam yang dimiliki Hoa In Liong sekarang belum tentu di bawah tenaga dalam ayahnya di waktu itu namun semenjak ia berhasil memperoleh warisan Khi Hek Teng Heng Simbo dari Goa Wai Ching Tai Su yang kemudian digabungkan dengan Simbo keluarga Hoanya, hawa murni di tubuhnya malah mengalir lurus dan terbalik secara tidak beraturan, ini menyebabkan tenaga pukulan yang dilancarkan pun bisa dilontarkan bisa pula dihisap kembali. Padahal waktu itu dia hanya bermaksud mencoba-coba, tapi hasil yang kemudian tercapai ternyata di luar dugaannya, sudah barang tentu orang lain lebih terperanjat lagi dibuatnya. Hoa In Liong menjulurkan tangan kanannya dan segera merangkul inggang Kiong Guatlan, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 ah, bagaimana? Kau cuma menggunakan dua macam kepandai yang dirangkul oleh seorang pemuda dihadapan orang banyak, sedikit banyak malu juga Kiong Guatlan dibuatnya, pipinya kontan saja menjadi merah padam, sambil meronta serunya manja, lepaskan aku sambil tersenyum Hoa In Liong melepaskan gadis itu, katanya kemudian, sekalipun permainan ini cuma termasuk guruan belaka, toh bagaimanapun juaka sudah kalah, hayo cepat minta maaf kepada saudara Kongsun. Tiba-tiba Kiong Guatlan melompat keluar dari lingkaran tersebut. Seraya serunya sambil tertawa, sekarang aku masih berada di lingkaran luar, kau kan tidak berhasil menangkapku Hoa In Liong tersenyum. Kalau kau tetap mungkir, yaa, apa boleh buat lagi dalam hati ia berpikir lagi, dengan tenaga dalamnya sekarang, meskipun ia berada di atas permukaan dan jaraknya mencapai satu kaki lebih lima depa, seandainya ku coba kepandai yang ku lagi, rasanya dia tak akan mampu mempertahankan diri tiba-tiba terdengar Kongsun Peng berseru.